Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime Tentang cara berta'aruf yang benar menurut Islam Dan satu lagi topik yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime Tentang kesesatan kaum Yehudi Nah pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang topik yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime Jepang Yaitu Ya'jud dan Ma'jud Oke tentu berlama-lama lagi Mari langsung saja kita kupas pembahasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan kecerian Sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel Egagology Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Ya'jud dan Ma'jud Ya, semua orang yang mengaku sebagai muslim Ataupun mungkin juga pernah belajar tentang ajaran Islam Khususnya yang membahas tentang kisah akhir zaman Dalam hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran Mungkin akan sangat familiar dengan nama mahluk satu ini Ya, Ya'jud dan Ma'jud Atau yang dalam bahasa Ibraninya juga dikenal sebagai Gog dan Magog ini sendiri Sebenarnya adalah dua suku yang dikisahkan akan muncul di akhir zaman Mereka selalu diidentifikasikan sebagai mahluk yang memiliki kekuatan besar dan memiliki sifat atau watak sebagai perusak atau penghancur apa saja yang nampak di hadapannya Menurut Al-Sharif Al-Idrisi, dikatakan bahwa Ya'jud dan Ma'jud adalah dua suku keturunan Sambinu Mereka dikatakan sering mengganggu, menyerbu dan membunuh suku-suku lain Akhirnya masyarakat mengadukan kelakuan suku tersebut kepada penguasa pemerintahan saat itu Yaitu Iskandar Zulkarnain Dan akhirnya Zulkarnain pun menggiring mereka ke sebuah pegunungan lalu menutup celah pegunungan tersebut dengan sebuah pintu besi yang dicampur baja Ya, jika ditelisik dari segi bahasa sendiri, Ya'jud dan Ma'jud adalah berasal dari bahasa Arab Dari gabungan kata Ujaj, yang berarti mengering kemudian mengeras Dan satu lagi adalah kata Al-Aj, yang artinya ketika musuh datang dengan cepat sekali Sedangkan Ma'jud berasal dari kata Maja, yang berarti goncang Dengan kata lain, Ya'jud dan Ma'jud bisa diartikan sebagai makhluk yang mengering dan mengeras secara natural Dan ketika mereka datang dengan cepat, maka mereka akan membuat sebuah goncangan yang membuat dunia menjadi kacau Sehingga membuat para penghuninya berlari kesana kemari Dalam beberapa hadis pun dikatakan bahwa sifat mereka sangatlah keras, biadab dan sombong Bahkan ketika mereka berhasil membunuh semua penduduk bumi, mereka mulai melemparkan anak panah dan tombak ke atas awan Dan dengan sombongnya, mereka mengatakan bahwa mereka berhasil membunuh penduduk langit karena anak panah yang mereka tembakkan kembali dengan berlumuran darah Dalam beberapa penelitian terhadap hadis-hadis yang mengatakan ciri-ciri khusus dari makhluk ini Bisa dikatakan ciri-ciri mereka sangat identik dengan apa yang dideskripsikan pada suku-suku yang pernah menguasai dunia, yaitu suku Mongol Seperti yang dikatakan dalam salah satu hadis yang berbunyi Rasulullah SAW berkutbah, lalu beliau bersabda Sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh Hingga datang yakjud dan makjud Bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang, mereka datang dari setiap arah Wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit Hadis Riwayat Ahmad Dari dalil diatas bisa disimpulkan bahwa Menurut para ahli, mungkin saja suku Mongol adalah salah satu keturunan dari suku yakjud dan makjud ini Namun ada juga yang berpendapat bahwa suku Mongol adalah salah satu suku dari yakjud dan makjud itu sendiri Yang berhasil keluar dari benteng berlapiskan baja yang pernah dibuat oleh Zulkarnain Ya, kisah yakjud dan makjud ini sering diidentikan sebagai salah satu tanda-tanda dari hari kiamat yang diakini oleh kaum muslim Mereka bisa keluar karena berhasil menjebol tembok tersebut Yang dimana selama ini tembok tersebut selalu bisa kembali seperti sedia kalah, meskipun selalu mereka lubangi Namun dengan izin Allah, akhirnya tembok tersebut jebol juga Dikisahkan pula dalam beberapa dalil-dalil Al-Quran maupun hadis bahwa Akhirnya para yakjud dan makjud itu akan bertarung melawan pasukan Islam yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa AS Dan dalam satu hadis dikatakan bahwa tidak ada satupun yang bisa mengalahkan yakjud dan makjud tersebut Sehingga para umat manusia pada saat itu hanyalah bisa memperhambat pergerakan mereka saja Tanpa bisa sama sekali mengalahkan mereka Hingga akhirnya Allah mengirimkan pertolongannya Berupa ulat yang muncul dari tengguk yakjud dan makjud Sehingga ulat tersebut akhirnya memakan tubuh mereka hingga musnah tak bersisa Ya, kisah ini juga banyak menginspirasi cerita-cerita rakyat yang tersebar di daratan Eropa Seperti daerah Inggris dan Irlandia Misalnya seperti cerita rakyat versi barat yang menceritakan tentang kaum raksasa ditaklukkan oleh Raja Erik Yang diasingkan ke tempat yang tinggi di atas awan yang hanya bisa ditempuh dengan cara mendaki tumbuhan raksasa dari kacang ajaib Selain dalam kisah-kisah cerita rakyat orang-orang Eropa Ternyata kisah yakjud dan makjud ini juga banyak menjadi inspirasi dari kisah dalam cerita serial-serial anime dan manga buatan Jepang Salah satunya yang bisa kita sebutkan adalah terdapat dalam serial anime berjudul Attack on Titan Atau yang dalam bahasa Jepangnya juga disebut Shingeki no Kyojin Dimana diceritakan bahwa musuh utama dari serial ini adalah makhluk yang bernama Titan alias raksasa yang menghancurkan dunia Ya, Titan sendiri diilustrasikan sebagai makhluk yang terjebak di dalam tembok dan suatu hari tembok tersebut akhirnya jebol Dan Titan tersebut pun akhirnya menebarkan teror-teror kepada masyarakat dan membuat dunia menjadi hancur luluh lantak oleh perbuatan mereka Selain serial Attack on Titan alias Shingeki no Kyojin, di dalam anime lain juga terdapat kisah yang mirip dengan kisah penyerangan yakjud dan makjud Yang terdapat dalam dalil-dalil dan hadis dalam ajaran Islam Misalnya di dalam serial bernama Tate no Yusa Dimana diceritakan bahwa disana terdapat segerombolan makhluk yang menyerang dan menghancurkan dunia di dalam serial Tate no Yusa ini Serangan tersebut dinamakan dengan nama Gelombang Dan gelombang terjadi beberapa kali sehingga membuat dunia menjadi hancur berkeping-keping Selain itu, kisah dengan plot yang sama juga bisa kita temukan di anime berjudul Goblin Slayer Dimana Goblin diceritakan sebagai makhluk jahat yang kerjanya hanyalah merusak dan membuat kehancuran di dunia Mereka bisa dikatakan sebagai makhluk barbar Karena tidak segan-segan melukai bahkan membunuh apapun yang ada di hadapannya Ya itulah beberapa contoh dari serial-serial anime yang terinspirasi dari kisah yakjud dan makjud yang ada di dalam ajaran Islam Namun jika kita berbicara tentang yakjud dan makjud Pernahkah kalian bertanya-tanya, sebenarnya dimana letak pasti dari tembok yang mengurung yakjud dan makjud itu berada? Ya untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya, di zaman keemasan Islam, tepatnya di zaman kekhalifan Abasyah Pernah dilakukan sebuah penelitian untuk mencari dimana sebenarnya letak pasti dari tempat tembok pengurungan yakjud dan makjud itu berada Dalam sebuah manuskrip Arab yang dicatat oleh seseorang yang bernama Ibnu Khurad Dabih Dikatakan bahwa khalifah dari kekhalifan Abasyah saat itu yaitu yang bernama Al-Watsik Bermimpi bahwa tembok yakjud dan makjud mengalami keretakan Khawatir mimpinya tersebut menjadi kenyataan Khalifah Al-Watsik pun akhirnya memerintahkan sebuah ekspedisi penelitian untuk mencari lokasi pasti dari tembok yakjud dan makjud tersebut Ia pun memerintahkan dan memberangkatkan rombongan peneliti yang dipimpin oleh seorang peneliti bernama Salam Al-Tarjuman Romangan tersebut akhirnya berangkat ke Samara menuju Tiflis, celah sempit di pegunungan yang membentang antara Laut Kaspia dan Laut Hitam Sebelum akhirnya ia melanjutkan perjalanan menuju lokasi tembok tersebut Dari sana, rombongan memasuki ke Zarya Salam akhirnya menemukan tembok tersebut berada di kawasan bernama Igu Di sana, Salam menemukan tembok tersebut telah retak Dia sempat mencungkil bagian tembok yang retak tersebut dengan pisau Mengambil sebagian serpihannya untuk diperlihatkan kepada Khalifah Al-Wasik Dari fakta tersebut menunjukkan bahwa tembok yakjud dan makjud benar-benar ada dan benar-benar ditemukan di zaman kekhalifahan Abasyah Tepatnya di zaman pemerintahan Khalifah Al-Wasik Jika kita merujuk pada peta di zaman modern saat ini Perkiraan lokasi pasti Pegunungan Yakjud dan Makjud yang ditemukan oleh Salam tersebut bisa jadi terdapat di sekitar Azerbaijan dan Armenia Menurut keterangan Salam, penduduk di sekitar Pegunungan tersebut biasanya memukul kunci pintu besi sebanyak tiga kali dalam sehari Setelah itu mereka menempelkan telinganya ke pintu tersebut Untuk mendengarkan reaksi dari dalam pintu, ternyata mereka mendengar teriakan-teriakan dari dalam Hal itu menunjukkan bahwa di dalam pintu besi tersebut benar-benar terdapat makhluk hidup di dalamnya Di dalam keterangannya pula dikatakan bahwa para penduduk dari Pegunungan tersebut mengaku pernah melihat Gerombolan orang yang memanjat tembok penutup Namun akhirnya mereka jatuh ke dalam tembok tersebut setelah angin badai bertiup melemparkan mereka Lalu pertanyaannya adalah bagaimana caranya para Yakjud dan Makjud tersebut tetap bisa hidup di dalam tembok tersebut dan berkembang biak beranak-binak Hingga akhirnya di akhir zaman nanti seperti yang kita yakini bahwa Pasti tembok tersebut akan runtuh dan para penghuni di dalamnya akan menyebar ke seluruh dunia untuk menghancurkan bumi Ya selain karena itu adalah kuasa Allah SWT Bisa jadi penjelasan ilmiahnya adalah yang terjadi di dalam tembok tersebut Sama seperti apa yang diilustrasikan dalam serial anime berjudul Gate Dimana plot dari anime ini menceritakan tentang sebuah gerbang dimensi tiba-tiba muncul di tengah kota Dan para makhluk-makhluk di dalam dimensi tersebut masuk ke dunia manusia dan berusaha untuk menghancurkan dunia manusia Ya bisa jadi hal inilah yang terjadi di tembok Yakjud dan Makjud Dimana para makhluk-makhluk di dalam tembok tersebut masuk ke dalam dunia lain Lalu berkembang dan beranak-binak di sana Lalu di akhir zaman nanti akan terbuka gerbang dimensi di dalam tembok tersebut Sehingga para penghuni-penghuni tembok tersebut bisa keluar dari tembok untuk menghancurkan semua yang ditemuinya Ya semua itu tidak ada yang mustahil karena saat ini juga teori-teori teleportasi telah mulai bisa dijelaskan secara ilmiah Contohnya seperti apa yang telah saya bahas di video saya sebelumnya yang berjudul anime Stains Gate membuktikan mujizat secara ilmiah Di video itu sendiri saya telah menjelaskan beberapa teori-teori yang terdapat di dalam anime Stains Gate dapat menjelaskan bagaimana mujizat bisa terjadi Oke mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang video yang berjudul Ajaran Islam yang terkandung di dalam anime Yaitu tentang Yakjud dan Makjud Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup setting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat egagology Terima kasih telah menonton!